Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastain alaumuridutnya wadid Wassalatu wassalamu ala asrafil Ambiayumursalin walali wassalabi asmain Saat ini saya akan, saya dapat protes Dari anak saya Jadi materi kali ini adalah Harga sebuah kejujuran Jadi protes anak saya alhamdulillah ya Saya ini anak saya dapat Kemudahan jalur undangan Undangan kuliah Di Universitas Brawijaya Terima kasih atas undangannya Dan ini sebenarnya Anak saya nomor pertama ini Yang kedua ini lebih pinter Tapi alhamdulillah yang pertama ini Saya dapat jalur undangan Dan itu sedikit ya Mungkin karena Kalau kita mempermudah banyak orang Kita akan dipermudah Dan Allah mempermudah saya Mudah-mudahan ini balasannya dari Allah Nah ketika Jalur undangan ini Kan kita harus mengisi penghasilan Anak saya waktu itu mengisi Anak saya terima di jualan teknik Yang disana Mesti perempuan Masukin teknik dia Nah dia ngisi Kolom penghasilan Segala macam-macam Untuk tentukan Berapa biaya bayarnya Dan ini kejadiannya Bukan hanya kali ini Anak saya kecewa dengan saya Termasuk kemarin Anak saya yang pertama Sekolah di Man ya Madrasalia di Malang Nah dia kecewa karena apa Dia ini kan jujur orangnya Biasa jujur Biasa berani untuk bicara Ibunya aja sering diprotes Kalau salah Namanya anak Dan itu saya biarkan Dan ternyata Anak saya ini Kalau di Bali ini Tidak pernah nyontek Sampai sekarang Benar-benar enggak Jadi di Bali itu Ketat Di Albana ini Ini Albana ya Saya enggak Bukan promosi Karena dia seperti itu Nilainya harus benar-benar Ujian pun nasional Enggak boleh sama sekali Nah Prinsip ini Dipakai terus Mungkin ini keturunan saya juga Dan ini pun Ternyata kemarin dia menangis Tersuduh-suduh Termehek-mehek Dia nangis Kenapa? Nilainya tidak sesuai harapan Biasanya kalau di Albana itu Bisa dapat 9, 10, 100 Banyak-banyak Ini enggak dapat Hanya 70 Berapa Dia dengan berbagai alasan Dia menangis Kenapa? Yang dapat 70 Cuma dia Sisanya dapatnya Di atas 80 Dan dia cerita bahwa itu Karena temannya nyontek semua Banyak nyontek Segala macam-macam Dan udah terbiasa Kalau di Jawa Enggak ngerti Mungkin seperti itu kali ya Kalau di sini enggak Anak saya nangis Segala macam-macam Saya biarin Saya malah bilang Dek Jangankan 70 adek Adek dapat 40 pun Dapat 50 pun Bapak, ayah Masih gak masalah Yang penting adek jujur Itu yang prinsip pertama Kejujuran itu penting Dan saya tarapkan sampai sekarang Dia termain Tapi ayah Adek gak bisa juara satu lagi Nah biasanya kalau di alapan Dia juara satu terus Gak bisa lagi sekarang juara Ya gak apa-apa Juara tuh buat apa Gitu loh Ayah aja dulu gak juara Gak masalah Saya ini dulu SMA mungkin Saya pernah jadi juara Selain satu Karena memang prinsip saya satu Saya tidak pernah mau nyontek Jadi dari dulu Ini ada satu kejadian lagi Ketika saya kuliah Saya pernah kuliah di Management Industry Selain satu Ini 4 soal Kasih 4 soal Saya cuma bisa jawab satu soal Yaudah sisanya saya gak nengok kiri Nengok kanan Saya keluar langsung Dapat E saya D apa E Yaudah gak apa-apa Diketawain Bayangin loh Waktu dikasih 2 jam Saya keluar hanya 19 menit Yaudah itu yang terjadi Ternyata apa Coba Alhamdulillah Saya yang dapat D itu Itu bukan saya Saya Semua orang dapat semua Karena memang sulit Jadi kalau saya gitu Terus pernah juga Test lesson General lesson Di pererbangan Dulu kalau pererbangan tuh Sakit susahnya Dari seribu orang Yang dulu cuma satu A1 A2 itu Saya waktu itu Salah-salah itu tes Oh bukan ini ya Untuk dapet rating Rating-rating pesawat Oh enggak Rating apa-apa ya Mungkin rating kali Lupa saya Nah itu Saya gimana caranya Saya gini loh Beberapa temen saya itu Dipinjemin buku aja Gak mau Latihan soal Gak dikasih saya Udah gak apa-apa Caranya saya adalah apa Saya kadang Apa yang saya tahu Saya kasih tahu Kebetulan banyak Anak curug Anak curug Dari curug Baru-baru itu kan Masih fresh otaknya Nah saya deketin dia Karena saya gak ada Refresi buku saya sedikit Latihan soalnya Temen-temen saya Latihan soalnya banyak sekali Saya tanya Pas ada jawaban Pas dia lihat Ini jawabannya apa Nah kalau saya kasih tahu Saya kasih tahu Karena dulu kan Saya pernah pengalaman Kerja di GMF Corridor Maintenance Facility Jadi saya tahu Bongkaran mesin Seperti apa pesawat Terus saya tahu Nah saya kasih tahu Apa yang saya tahu Dan kadang-kadang Kalau saya ragu-ragu Saya kasih jawaban yang salah Akhirnya dia menjelaskan Dari situ saya Beberapa orang Akhirnya gitu Jadi take and keep itu penting Supaya gitu Saya punya strateginya Bagaimana caranya Saya bisa tahu Ternyata take and keep itu penting Dan Alhamdulillah Saya dapat semuanya Waktu pengerjaan itu Dua setengah jam Dan saya selesai Hanya setengah jam Oh saya diketawain Banyak orang Wuuu Gak bisa Karena jawabannya Emang ABCDE Jadi kalau saya Teknik kerjakannya Saya ngajarin ke anak saya Teknik kerjakan Suatu soal itu Pertama Ini bisa kalian pelajari Pada saat pertama Anda kerjakan yang mudah dulu Jadi saya yang yakin Mudah itu saya kerjakan Yang kedua itu Kerjakan yang belum dikerjakan Yang ketiga Jadi semua kerjain Jadi kalau gak bisa Langsung eksekusi saya Gak bisa Saya pakai piling saya Yang ketiga Saya apa Saya ngulangi Soal-soal tadi Betul apa enggak Udah selesai Pulang Ternyata apa Dari beberapa orang Yang lulus beberapa orang Itu cuma saya Saya salah satunya Padahal saya ngerjakan Setengah jam Dari dua setengah jam Oke Kebalik lagi Ke ini semula Anak saya kecewa tadi Tasya Ayah Gara-gara ayah loh Teman-teman Tasya itu Bayarnya cuma 500 2 juta 3 juta Kok kita sendiri yang paling besar ya Gitu gara-gara ayah Kenapa gara-gara ayah Ayah masukin pendapatannya Segitu Segala macam-macam Semua segala Ya iya Terus mau diapain Saya emang dari awal Ngajarkan ke anak saya Untuk jujur Dan Ayah apa gak rugi Nanti kita bayarnya gini Apain harus rugi Nah ini prinsip kerugian Rugi sesuatu Jadi pertama prinsip jujur dulu Saya ini tidak pernah merasa rugi Ketika Allah memberikan saya kelebihan Jadi Yang masalah itu Bukan karena kita semua Emat-ematan Enggak Yang masalah itu Pendapatan kita Bisa gak bisa lebih besar Jadi saya Akhirnya apa Akan timbul rasa syukur Berapapun biayanya Gak masalah bagi saya Asal Allah memberikan lebih banyak Itu masih rendah Apalagi kalau saya dapet suasana Kamu swasta lebih banyak Bisa keluar ratusan juta Ini hanya segitu Hanya sepersepuluhnya Kan gak masalah Jadi intinya apa Anak saya kecewa tadi Itu gara-gara ayah Harusnya Nah anak saya ini Yang pertama ini Agar ragu-ragu dia Kalau anak yang kedua ini Luar biasa teguh Kalau gak bohong Gak bohong dia Yang kedua ini Kadang-kadang Kadang-kadang ya Ini namanya Anak kan beda-beda karakternya Dia itu kadang-kadang Masih ngikutin temen-temennya Kalau mau bohong-bohong dikit Gak masalah bagi dia Nah kemarin pas ngisi Isian questionnaire itu Isian penghasilan Segala macem-macem Itu dia mau bohong-bohong Gak boleh Ayo foto dulu ke ayah Hasilnya mana Karena saya gak mau bohong Ayah nanti besar Paling tinggi Iya benar Nah sekarang Alhamdulillah Saya dapetin Payment yang paling tinggi Saya nyesel kagak Tadi pas dia nanya Ayah nanti uangnya gimana Insya Allah Allah memberikan Allah akan memberikan Kemudahan bagi ayah Jadi intinya begini Anda harus punya prinsip Bahwa Allah itu maha baik Yang problem pertama Dari kita Kenapa kita Kadang-kadang khawatir Takut miskin Atau takut sulit Takut gak bayar Kerasa rugi Itu karena kita Tidak yakin pada Allah Jadi pengusaha juga sama Harus seperti itu Jadi intinya gitu Jadi harus yakin dulu Bahwa apa yang kita lakukan adalah Kalau seandainya Kalau prinsipnya Kalau kita Kita dapat Saya doanya gini Ya Allah Berikan saya seribu masalah Gak masalah Asal engkau berikan saya Dua ribu jalan keluar Atau seribu lima ratus jalan keluar Problem Done Atau gini Berikan saya seribu masalah Engkau kabulkan saya dua Seribu kerugian Engkau berikan dua Tapi dengan dua ini Udah nutup semua kerugian saya Dan malah berkali-kali lipat lebihnya Done Atau gini Saya rugi tahun ini Gak apa-apa Dua tahun ini Gak apa-apa Kalau dihitung lima tahun Masih untung Done Gak masalah Untungnya masih berkali-kali lipat Jadi jangan melihat itu Sempit pola pikirnya Jadi kalau Anda Mau jadi pengusaha Ini ilmu ini jarang Coba Gak ada di buku Coba Anda Mudah-mudahan Anda bisa nanggap Kelihatan sederhana Kelihatan mudah Tapi sebenarnya akan sulit Diterapkan Semoga ini Anda bisa berterinspirasi Kalau ada saya salah Salah saya mohon maaf ya Karena memang saya manusia yang banyak salahnya Saya banyak berbuat salahan Dan ingatkan saya Kalau sesama muslim tuh hebatnya gitu Kalau ada yang salah Diingetin Saya gak masalah diingetin Jangan di judge Diingetin aja Kalau nge judge itu salah Pencet kan ada yang paling bener Kalau ngingetin kan luar biasa Gak apa-apa Oke Kalau saya salah Saya minta maaf Saya mau diingetin Kalau ada kebaikan Tolong ya Saya gak terima uang receh Jadi saya makanya saya gak buat buku Sosok orang hebat buat buku Sekarang gak saya gak jual Seminar saya juga gratis Kalau saya anda undang Bisa ngumpulin 500 orang Saya free Cap gimana Akomodasi tiket Gak usah pikirin Kalau Allah memberikan saya banyak rezeki Gak masalah Itulah dableknya saya Gak usah nak bikin Gak ngerasa rugi saya Waktu saya terbuang Gak apa-apa Saya biasa seminar di Palembang Di Makassar Di Jakarta Di mana-mana Nanti ini Ada seminar Kopdar nih Tanggal 28 ini Kalau anda mau hadir Di Surabaya Bisa liatin di SKDA forum ya Oke Dari saya begitu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh